Kita ke informasi lainnya, pemirsa santri yang selama ini dikenal pandai mengaji ternyata juga berbakat di bidang teknologi. Seperti para santri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang mampu mengukir prestasi dalam ajang kompetisi robot berskala internasional di Osaka, Jepang. Berikut liputannya. Inilah aksi para santri dari pondok pesantren Mambau Solehin, Kabupaten Blitar, Jawa Timur saat mengikuti kontes robot berskala internasional yang digelar di Osaka, Jepang. Dengan semangat para santri mengoperasikan dua robot karya mereka, line follower dan robot soccer atau sepak bola. Tak disangka, lima medali masing-masing, satu medali emas, tiga medali perak, dan satu medali perunggu disabot oleh gimnas tiar. Naufal, Bahrun, dan Farhan. Hasil karya para santri ini diraih dalam kategori sumo race championship dan match solving. Prestasi membanggakan ini dicapai dengan usaha dan kerja keras dari berbagai pihak. Salah satunya upaya pihak pondok pesantren yang terbuka terhadap perkembangan zaman melalui bimbingan kepada para santri. Selain memperdalam ilmu agama Islam, pengetahuan lainnya termasuk teknologi juga tak luput dari perhatian pihak pondok pesantren ini. Prestasi yang dicapai dalam konteks robotik di Jepang ini menjadi bukti bahwa santri tidak hanya pandai mengaji namun juga melek teknologi. Pendapat saya ya cukup bangga sih bisa santri, bisa ikut lomba robotik sampai ke kacah internasional. Persiapannya yang murah dari pengenalan, terus apa, programming, ada yang rakit gitu. Tanya itulah bagaimana bisa membawa anak itu prestasinya bisa meningkat. Ditingkatkan untuk pertama pelatihannya, ya tiap jubat itu juga ada pelatihan-pelatihan. Prestasi para santri ini di tingkat internasional patut dicontoh oleh generasi muda. Usaha maksimal dalam mempelajari ilmu pengetahuan, dilandasi ilmu agama, akan membawa keberhasilan dan kebahagiaan kepada kehidupan kita. Dari Kabupaten Blitar Jawa Timur, Chandra Irawan dan Panji Sabutra, AINYS melaporkan.